Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Nah, hasilnya seperti apa? Kami punya datanya untuk Anda. Nah, saat ini ada tiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dan hasilnya Prabowo-Gibran masih mengungguli dua paslon lainnya. Patut juga dicermati di sini adalah tingginya jumlah pemilih bimbang atau undecided voters. Nah, berdasarkan survei Litbang Kompas pasangan Capres-Cawapres nomor 2, Prabowo dan Gibran masih unggul dibandingkan Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Prabowo-Gibran mendapatkan 39,3 persen suara. Jauh mengungguli pasangan Capres-Cawapres nomor 1 yaitu Anies Mohaimin di 16,7 persen suara dan juga pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud dengan 15,3 persen suara. Dari hasil Litbang Kompas ini yang juga menarik untuk disoroti adalah tingginya jumlah pemilih bimbang atau undecided voters yaitu mereka yang belum menentukan pilihan mencapai 28,7 persen suara. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan survei sebelumnya saat para Capres belum menentukan pilihan Cawapres pendampingnya pada Agustus lalu. Saat itu jumlah undecided votersnya hanya 15,4 persen suara. Nah kelompok ini adalah mereka yang belum memiliki ikatan ideologis ataupun kedekatan emosional dengan para Paslon. Kelompok ini juga sangat rentan berubah pikiran pada Capres-Cawapres pilihannya pada Pilpres 2024 mendatang. Nah selanjutnya yang juga masih disoroti adalah untuk membandingkan elektabilitas Capres-Cawapres ini. Dimana Anies Baswedan yang merupakan nomor urut satu survei terkininya bisa dikatakan turun tipis jika dibandingkan pada bulan Agustus lalu. 19,2 persen saat ini turun menjadi 17,4 persen suara pada bulan Desember. Sementara kalau dilihat Prabowo Subianto adalah satu-satunya calon presiden yang elektabilitasnya naik dari 31,3 persen pada bulan Agustus menjadi 39,7 persen pada bulan ini. Sedangkan Ganjar Pranowo Capres nomor tiga elektabilitasnya dilihat dari grafis ini bisa kita lihat bahwa sangat turun drastis dari 34,1 persen menjadi 18,0 persen suara pada bulan Desember ini. Nah menuruni elektabilitas Ganjar dinilai karena adanya pergeseran pemilih PDI Perjuangan baik ke Prabowo Subianto maupun ke Anies Baswedan. Nah sebagai informasi survei Litbang Kompas dilakukan secara tatap muka pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap lebih dari seribu responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,65 persen. Nah menuruni elektabilitas Ganjar Mahfud secara drastis dalam survei Litbang Kompas juga dinilai oleh peneliti komunikasi politik Effendi Ghazali disebabkan adanya pergeseran pemilihnya. Di mana pemilih Ganjar tidak hanya berpindah ke pasangan Prabowo Gibran tapi juga ke pasangan Anies Mohaimin. Nah berikut kami hadirkan untuk Anda cuplikan sedang viral yang tayangan lengkapnya bisa disaksikan di youtube peliputanam.com. Kenapa Ganjar dan Mahfud menjadi turunnya signifikan gitu ya? Maka jawabannya adalah memang saya rasa ya siapapun yang jadi konsultannya atau siapapun yang sedang berusaha jadi tim pemenangan nasional namanya yaitu Gracia ya. Itu nggak bisa berbuat banyak karena apa? Cuma saya tanya aja satu hal gitu yaitu pertemuan puan dengan Pak Luhut misalnya di Singapura yang kemudian dinyatakan sebagai ngeri-ngeri sedap hasilnya gitu ya. Sambil mengucapkan selamat semoga Pak Luhut lekas sembuh. Itu kan membingungkan para pemilih. Betul nggak Gracia ya? Para pemilih bingung ini sebenarnya PDI Perjuangan ya itu benar ke Ganjar atau bersama-sama dengan Pak Luhut ke Gibran dan Prabowo. Dan pada bagian lain memang Gracia janji-janji yang agak masuk akal itu adalah nah ini pelan-pelan saya ucapkan yaitu janji-janji populis yang sekarang ini jelas itu ada makan siang tambah susu Gracia. Bagi hampir semua loh. Balita dapat, semua siswa didik akan dapat, ibu-ibu hamil akan dapat, tinggal bapak-bapaknya nih yang harus nyari makan siang sama nyari susu. Nah itu ternyata masuk betul di kepala ditambah dengan pada kenyataannya saat-saat hari-hari ini dan saya rasa akan terus sampai 14 Februari 2024 itu pembagian sembako atau bantuan sosial berjalan dengan sangat lancar. Jadi itu yang menjelaskan di sisi kiri ada peningkatan pada Bapak Prabowo dan Gibran. Belum lagi kalau menyebut istilah goyang gemoynya ya yang sampai tadi malam masih tetap ditunjukkan di acara manapun. Tapi di sebelah kanan ada ketidakpastian mengenai partai pengusung utama ini apakah kompak atau tidak. Kenapa Anies bisa nyalip nih di posisi kedua bahkan mengalahkan Ganjar nih? Agak gampang menjelaskannya. Pengamatan Bapak. Ya agak gampang menjelaskannya Agirasi ya. Atau orang sedang ragu-ragu dengan katakanlah saya langsung ya partai pendukung utamanya yaitu BDI. Dengan segala hormat pada begitu banyak tim yang terus berjuang di situ ya. Tentu saja Pak Sedionnya berjuang. Odedi Sitorus, Eriko Sutarduga semuanya mencoba menjelaskan situasi dengan bahwa segalanya baik-baik saja. Tapi orang kan tetap melihat uh ada apa ya di dalam ya. Di luar itu kan ada semacam-macam. Kalau Ganjar menang ini jadi ketua umum. Kalau Ganjar kalah ini jadi ketua umum dan lain-lain lah. Tapi ada tindakan-tindakan yang membutuhkan penjelasan. Nah dengan demikian saya rasa suara dari para pendukung Ganjar ya sebelumnya itu sekarang sedang pindah. Dan salah satu tempat yang menampungnya adalah Anies gitu ya. Pasangan Amin. Cuma lagi-lagi tambahnya itu belum banyak. Bahkan suatu saat mereka akan kena namanya ceiling effect. Ceiling effect itu ada yang menyebut ceiling, ada ceiling. Itu adalah efek langit-langit. Jadi itu nanti akan mentok ya ketika Anda tidak mampu menjelaskan paradigma perubahan itu apa. Nah- gradually kita November that but then nos books RegSíumin. Nah. Nah nah. Nah.